Dan seluruh tim, seluruh Satgas sudah saya perintahkan untuk semuanya bergerak. Jadi memang betul bahwa tadi pagi telah terjadi peristiwa membunuh diri yang mengakibatkan pelaku meninggal dunia dan ada 11 orang lain, terdiri dari 10 anggota dan satu masyarakat yang mengalami luka-luka. Dan baru saja tadi kita mendapatkan informasi satu anggota yang dalam keadaan kritis tadi meninggal. Saat ini tentunya kita sedang terus melakukan pendalaman terkait dengan proses olah TKP yang saat ini sedang berlangsung dan tentunya dari olah TKP inilah kemudian kita melakukan proses pencarian terhadap kelompok yang terafiliasi dengan pelaku yang ada di TKP. Dari hasil pemeriksaan sidik jari dan kemudian kita lihat face recognition identik menyebutkan bahwa identitas pelaku adalah Agus Jarno atau yang biasa dikenal dengan Agus Muslim. Yang bersangkutan pernah ditangkap karena peristiwa bom Cucindo. Dan sempat dihukum 4 tahun di bulan September atau Oktober 2021 yang lalu yang bersangkutan bebas. Tentunya kegiatan yang bersangkutan kita ikuti. Bahwa pelaku terafiliasi dengan kelompok CAD Bandung atau CAD Jawa Barat. Dan saat ini tim terus bekerja untuk bisa menuntaskan peristiwa yang terjadi. Kemudian di TKP juga kita temukan ada belasan kertas yang bertuliskan protes penolakan terhadap rancangan KUAP yang baru saja disahkan. Dan tentunya ini semua kita dalami. Sehingga kita minta kepada seluruh rekan-rekan untuk bisa bantu kami dan seluruh tim agar bisa menuntaskan kasus ini secara maksimal. Dan seluruh tim, seluruh Satgas sudah saya perintahkan untuk semuanya bergerak. Terima kasih telah menonton!